Sebenarnya ada beberapa alasan ya, tiap perusahaan mungkin punya alasan yang berbeda-beda untuk melakukan buyback. Mungkin memang ada perhitungan tersendiri dari beberapa perusahaan, misalnya ada anggapan bahwa kedepannya akan kembali terjadi kelemahan rupiah terhadap USD, walaupun mungkin belum tentu itu yang terjadi. Mungkin juga ada alasan lain, misalnya seperti perusahaan memiliki opsi lain untuk melakukan pendanaan, misal dengan rate yang lebih murah atau impact-nya lebih baik terhadap balance sheet. Atau misalnya perusahaan ingin sedikit melangsingkan atau merampingkan balance sheet mereka. Jadi di tengah ada kesempatan dan likuiditas untuk melakukan pelunasan lebih awal, atau buyback dari obligasi tadi, mereka bisa melakukan. Tiap perusahaan saya lihat sih memang ada beberapa alasan tersendiri. Ada juga yang menganggap mereka punya level likuiditas yang cukup tinggi. Mungkin melihat tingkat bunga yang dibayarkan itu bisa dioptimalkan lagi. Lebih baik daripada mereka membiarkan ada idle cash di balance sheet mereka, lebih baik mereka manfaatkan untuk tadi sih, merampingkan balance sheet. Karena Indian itu juga akan sangat membantu rasio-rasio keuangan perusahaan menjadi lebih baik. Atau mungkin karena ada fokus lain di investor, misalnya di Emiten, salah satunya adalah mungkin mengurangi dominasi hutang berbasis dolar juga, atau mungkin untuk lebih banyak pegang cash saat ini. Ini apa yang menjadi lebih fokus utama yang di dari Emiten? Atau mungkin ada tanda-tanda resiko pelemahan justru di rupiah kita malah ke depannya. Makanya ada aksi pengamanan yang dilakukan oleh Emiten, Mas Dimas. Oke, sebenarnya kalau kita lihat ya, rupiah itu justru mungkin ke depannya view kita adalah kemungkinan justru akan menguat gitu ya. Tapi mungkin kalau kita telisik lebih dalam lagi, nampaknya lebih dikarenakan oleh pelemahan dolar sih, bukan penguatan rupiah gitu ya. Kita tahu dengan pemerintahan yang baru, sekarang di US mereka nampaknya akan lebih, gampangnya lebih jor-joran gitu ya, untuk melakukan defisit. Nah itu biasanya historically akan dapat mampu melemahkan di XY atau US Dollar Index. Jadi bukan cuma melemah terhadap rupiah tentu ya, tapi juga terhadap kebanyakan nilai tukar gitu ya. Tapi memang tidak dapat tipung kiri gitu ya, di tengah situasi global, pertumbuhan global yang masih cukup uncertain gitu ya. Kita tahu kemarin sebenarnya ekspektasi untuk DXY terus melemah itu sudah ada dari awal tahun, tapi karena ada volatility yang cukup tinggi dari ekspektasi growth perekonomian misalnya, kita tahu juga rupiah justru relatively melemah gitu ya di tahun ini gitu kan, sampai first half. Nah jadinya mungkin dari sisi emiten gitu ya, mereka menilai trade-offnya antara tadi, tentunya volatility dan prospect growth di ekonomi mungkin sangat sulit gitu ya, untuk diprediksi secara tepat, jadi di tengah adanya extra liquidity yang dimiliki oleh perusahaan, mungkin itu kuncinya gitu ya. Mereka memilih untuk lock risikonya menurut perhitungan emiten mungkin itu lebih rendah risikonya untuk di lock, mereka lakukan ini ya, apa namanya, early buyback tadi. Kalau misalnya Amerika Serikat akhirnya memutuskan untuk melakukan tapering lebih cepat gitu, apakah ini juga sudah termasuk keputusan yang cepat, yang tepat juga dilakukan oleh para emiten dengan menarik atau mungkin buyback kembali obligasi mereka, karena kondisinya mungkin uncertainty dan akan berdampak juga nanti kepada nilai tukar, atau seperti apa Mas Dimas? Oke, tentunya jika tapering dilakukan, ini kalau kita bicara hypothetically speaking, kalau kita mau berandai-andai anything can happen gitu, misalnya tapering bisa dipercepat jauh dari perkiraan, say 3 atau 4 kuartal gitu, tentunya akan ada impact dan ada shock yang cukup besar gitu. Nah jadinya menurut kita sih seharusnya tapering, walaupun mungkin ada perubahan jadwal dilihat dari pertumbuhan sekarang yang cukup cepat, kita tahu kemarin CPI dan PPI di US itu bit ekspektasi, kemudian ada mulai ada pembahasan bahwa ke depannya nampaknya inflasi akan stay longer than expected gitu kan. Tapi anyway, seharusnya shock yang terlalu besar itu mudah-mudahan tidak terjadi gitu ya. Tapi memang kalau kita tadi kembali, kalau kita berandai-andai, kembali lagi ini kan masih uncertain sifatnya. Kalau itu terjadi, mungkin bisa dikatakan bisa jadi keputusan yang baik mungkin.